Intro Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menggelar sidang lanjutan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Iketut Suwarta SHMH serta anggota Majelis Hakim yaitu Emma Ilyani SHMH dan Abdul Ghani SHMH pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021 pukul 14 di Ruang Sidang Chandra Pengadilan Tipikor Surabaya disamping mendengarkan pledo atau nota pembelaan yang disampaikan oleh 5 orang camat yang terlibat kasus jual-beli jabatan Dupriono, Edi Srianto, Haryanto, Bambang Subagio, dan Teriba Suki Widodo pasca replik-duplik hakim mengagendakan putusan atas tuntutan JPU pada Senin tanggal 8 melalui sidang online Terkait hal ini, JPU memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan para terdakwa bersalah Sesuai Pasal 5 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana JPU penasehat hukum terdakwa juga meminta Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala bentuk tuntutan Sementara saksi ahli dari JPU hadirkan Ratna Andriani dari Kementerian Dalam Negeri Khusus Bina Pemerintahan Desa ahli dalam pemerintahan desa serta perangkat desa Pasca JPU meminta ahli menyampaikan beberapa hal terkait mekanisme pengisian perangkat serta berbagai hal terkait perundang-undangan tentang desa Ratna menyampaikan berbagai definisi serta kewenangan bupati dalam hubungan strukturnya tentang bupati maupun camat Terkait keterangan ahli yang dihadirkan JPU penasehat hukum Novi Rahman Hidayat justru mencecar ahli terkait pernyataan ahli yang dianggap janggal terkait mekanisme pendelegasian wewenang seleksi perangkat desa kepada camat Namun ketika ditanya bentuk pendelegasiannya ahli tidak dapat menjelaskan terkait perbub 11 tahun 2021 Menurut ahli adalah penyempurnaan dari pemendagri 67 tahun 2017 Tetapi ahli tidak mengerti atau tidak menguasai materi perbub karena hanya membaca beberapa pasal saja Di akhir persidangan, Majelis Hakim memberikan waktu kepada Novi untuk menjelaskan terkait wewenang serta penjelasan perbub sebagai ajuan dalam pengisian perangkat desa Dalam persidangan sebelumnya, JPU dari Kejaksaan Negeri Nganjuk Andi Wijaksonok mendakwa Novi telah menyalahgunakan kekuasaannya yaitu dengan sengaja mendapatkan uang dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Bupati Nganjuk dalam seleksi pengisian perangkat desa Melihat proses persidangan sebelumnya juga kuasa hukum terdakwa Novi lain, Ade Dharma usai persidangan menilai keterangan ahli cyber forensik Mabes Polri yang dihadirkan JPU justru menguntungkan kliennya Sebelah menenangkan lapan pengenahan terkait dengan penasaran hukum terdakwa maupun terdakwa yang meminta dikabasannya dan kemudian menyatakan pendapat tidak terbukti besar dengan pengetahuan pilihan pilihan polisi sebagaimana dalam penuntutan jasak penutup kami menunjukkan menunjukkan bahwa singgara terkait dengan penasaran hukum terdakwa maupun terdakwa atau sepenuhkan berada sepihak penasaran hukum terdakwa terdakwa tanpa dikuatan alam ya ini Oleh karena itu, lapan pengenahan terkait dengan penasaran hukum terdakwa dengan semua argumenten yang diharap seluruhnya Terima kasih. Tadi juga alis sempat menyampaikan segilas bahwa terbitnya perbut 11-2021 itu juga penyempurnaan ya, pelaksanaan dari permintaan dari 60. Pernyataan di persidangan yang paling penting adalah dia tidak menemukan percakapan permintaan uang dari Bupati Novi terkait perkara jual-beli jabatan sebagaimana didakwa oleh JPU, ucap Adedarma Marianto SHMKN. JPU juga hadirkan saksi dari PT TAM perusahaan milik ayahnya Novi yang juga meringankan Bupati Nganjuk nonaktif tersebut. Tim Liputan GPN News Jawa Timur